Awal pertemuan Kagura dan Hayabusa adalah ketika Kagura terjatuh dari pohon, dan Hayabusa yang kebetulan melihatnya langsung menggunakan ninjutsu dan berusaha menyelamatkannya. Namun ada satu lagi nih yang menyelamatkan Kagura, karena ia telah memilih Kagura untuk memilikinya. Halo guys, selamat datang di Ompus ID. Kali ini kita akan membahas kisah hero Kagura ya guys. Tapi sebelum ke kisah Kagura, kita bahas dulu mayung yang selalu dibawa Kagura. Jadi pada zaman dahulu ada seorang Onmyoji Master. Seorang yang mengendalikan Roh-Roh dan juga Yin dan Yang. Onmyoji Master ini memiliki senjata yaitu Seimei Umbrella. Cerita Onmyoji Master ini juga membantu AKKG dalam menyaikil Hanekage loh. Buat yang belum tahu AKKG dan Hanekage itu apa, bisa lihat di kisah hero Hayabusa ini ya guys. Nah setelah kematian Onmyoji Master, senjatanya yaitu Seimei Umbrella menjadi barang yang sakral. Bahkan payung tersebut bisa membeli orang yang pantas untuk menggunakannya. Namun selama berabad-abad tidak ada orang yang terpilih oleh Seimei Umbrella. Kagura adalah seorang anak yang tim biatu guys. Ia tinggal di kuil dan merupakan seorang anak yang agak bandel nih guys. Pada waktu remaja ketika ada upacara pemujaan, Kagura sengaja memanjat sebuah pohon besar. Nah kebetulan keluarga Hayabusa yang merupakan AKKG juga diundang nih di dalam upacara tersebut. Tetapi Hayabusa yang saat itu masih remaja merasa tidak tertarik dan memilih untuk berjalan-jalan di sekitar kuil untuk menghilangkan kebusanannya. Namun ketika Hayabusa yang saat itu sedang jalan-jalan, gak sengaja ia melihat seorang gadis jatuh dari atas pohon. Dengan singgap Hayabusa menggunakan jurus ninjutsusnya untuk menyelamatkan gadis itu. Hayabusa berhasil menangkap pinggang gadis itu, tetapi tiba-tiba ada sebuah payung terbang di atas mereka. Mereka berpegangan pada payung itu dan mereka turun seperti bandelian nih guys. Ternyata Saime Ambrilla lah yang dimanggil Kagura untuk memanjat pohon supaya Kagura bisa melihat payung yang ternyata di atas. Sejak saat itu Saime Ambrilla selalu menemani Kagura. Ia juga menjadi saksi perubahan perasaan Kagura kepada Hayabusa dari seorang sahabat menurut saya lebih dekat guys. Nah ketika Hayabusa akan pergi setelah upacara kedewasaan, Kagura memandai pergi secara diam-diam dari desa untuk menemani Hayabusa kemana pun dia pergi. Dan Kagura juga membantu Hayabusa dalam misi untuk melawan Hanzo guys. Oke guys sekian dulu kisah dari Rokagura. Sampai jumpa di kisah-kisah hero selanjutnya ya guys. Jangan lupa like dan komentar ya. Bye-bye.